Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belum saya dengar Al-Quran Al-Quran adalah kalam ilahi Yang tidak akan pernah berhenti memberi inspirasi Al-Quran adalah kalam ilahi Yang terus menerus mensucikan hati Al-Quran akan menuntun siapapun yang menjadikannya sebagai petunjuk Untuk sampai kepada surga yang abadi Al-Quran akan menuntun siapapun yang menjadikannya sebagai petunjuk Untuk menjadi manusia yang sejati Dan Al-Quran ketika dia menjadi cahaya di dalam satu rumah Maka cahayanya itu tidak akan pernah berhenti Kecuali pada saat kemudian Penghuni-penghuni rumah itu menjauhi Al-Quran Para hadirin, para hadirat yang berbahagia Saya diminta oleh panitia untuk membawakan satu materi Tentang bagaimana membangun keluarga Al-Quran Saya ingin tanya Apa yang paling pertama dalam benar Anda Yang harus dilakukan Untuk menjadi keluarga Al-Quran Mau tahu ya Untuk mewujudkan keluarga Al-Quran Bagaimana kawin dulu Bagaimana mau jadi keluarga kalau tidak kawin Ketawa kirir Kameramir Oke Pertanyaannya sekarang Siapakah itu Ahlul Quran Siapakah itu Ahlul Quran Manusia-manusia Quran Yang akan menjadi bahan dasar membangun keluarga Al-Quran Ada yang mengatakan Ahlul Quran adalah yang telah menghaparkan Al-Quran 30 juz Boleh Bisa saja Sangat luar biasa Ada yang mengatakan Ahlul Quran adalah orang yang sanggup membaca Al-Quran Dengan tartil dengan bat Dengan nada yang indah Oke Great Amazing Muntas Ada yang mengatakan Ahlul Quran adalah orang yang mengetahui ulumul Quran Mulai dari asbabun muzul Ilmu Nasih wal mansuh Rasmul Quran Dan segalanya Boleh Tapi belum Sekali lagi mohon maaf Boleh Catat perkataan saya Boleh Tapi belum Sampai Al-Quran Menjadi Darah dagingnya Sampai Dia berjalan Dia berjalan Hanya di bayang Di bawah bayang-bayang Al-Quran Sampai dia menjadi prajurit-prajurit Al-Quran Saya sangat bahagia Apresiasi dan Insyaallah berjuang Untuk siapapun Keluarga Teman Sahabat Orang sekitar saya Menjadi Hafidh Quran Namun mohon maaf Perjuangan kita tidak berhenti Hanya pada Titik ketika kita melahirkan Hafidh Quran Dalam pengertian orang yang Hafidh Quran Walaupun itu adalah luar biasa Bahkan dia Al-Quran itu adalah Ayat-ayat yang sangat nyata Yang ada di dalam dadanya Orang-orang yang diberikan ilmu Sangat luar biasa Fadilah Namun Tidak berhenti sampai disini Para sahabat Rasulullah S.A.W Tidak semuanya Hafidh Quran Bahkan Khalid Ibn Walid Dengan sedih memandang Al-Quran Dan mengatakan Shagala Shagala Ka'anna Al-Jihad Jihad membuat kami sibuk Sehingga Tidak bisa menghapalkan Lebih banyak Iya Kalau kita sekarang Shagala Ka'anna Al-Jihad Bukan Jihad Tapi Jihad Yaitu HP Manusia Quran ini Adalah manusia Yang menjadi prajurit Al-Quran Apakah itu prajurit Al-Quran Yaitu ibarat seorang Prajurit Yang setiap hari Apel siaga Menunggu Apa perintah Daripada Komanda Daripada Panglilu Maka prajurit Al-Quran Juga setiap saat Dia berdiri Tegap Siap Mendengarkan Apa yang diperintahkan Al-Quran Dia segera laksanakan Apa yang dilarang Al-Quran Segera dia tinggalkan Tidak pantas Bagi seorang lelaki yang beriman Dan perempuan yang beriman Apabila Allah dan Rasulnya Telah menetapkan satu keputusan Kemudian dia mengambil pilihan yang lain Ahlul Quran Adalah seperti yang digambarkan oleh Bunda Aisyah Radiyallahu anha Tentang Baginda Rasulullah Kana hulukuhu Al-Quran Akhlaknya adalah Al-Quran Prajurit Al-Quran Bukan berarti Orang-orang yang tidak pernah salah Orang-orang yang tidak pernah jatuh Orang-orang yang tanpa dosa Bukan Tetapi mereka adalah orang-orang Yang apabila jatuh Dia tahu bagaimana caranya bangkit Apabila dia terjatuh melakukan perbuatan dosa Dia tahu bagaimana caranya kembali kepada Allah SWT Dia berjuang dengan ayat-ayat yang dipahaminya Yang dibacanya Yang didengarnya Yang dipelajarinya Sehingga aroma Al-Quran Memenuhi rungga dadanya Rungga hatinya Dalam lubuk-lubuk jiwanya Dan kemudian dia bangkit dan berkata Tidak Kepada kesihatan Tidak Kepada kekufuran Tidak kepada kesirikan Ya Biarlah Orang memandang dia Sebagai orang yang ladikal Saya lebih senang sekarang Membutakan kata Ladikal Daripada radikal Ya Karena banyak orang menanggapi radikal Tapi yang dia tanggapi sebenarnya adalah Ladikalisme Oke Dia tidak peduli Orang membilang dia radikal Apapun Yang penting Allah SWT Merhidhainya Tidakkan pernah Anda menjadi Ahmul Quran Dan tidakkan pernah Rumah Anda menjadi rumah Quran Kecuali Anda menjadikan Al-Quran Sebagai undang-undang dalam kehidupan Anda Bestul Hayat Itulah Al-Quran Nah oleh sebab itu Berjuang Untuk wujudkan rumah Quran Keluarga yang Quran Adalah berarti berjuang Untuk menjadi lebih baik Menjadikan Al-Quran Sebagai Sesuatu Yang membimbing kita Imam kita Yang membuat Seribu inspirasi Bahkan sejuta inspirasi Untuk setiap kebaikan Terima kasih